Wa haqwa min umati Muhammad Dan mohon terima dari umatnya Muhammad Salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Satu hewan ditujukan untuk umatnya Baik, bagaimana hukumnya Berkorban untuk yang telah meninggal dunia Diniankan untuk yang meninggal Baik, kita jawab saja secara spesifik, lebih lengkap Hadis riwayat Abu Daud Namah hadis 2797 Yang ini Ditemukan juga di hadis riwayat Ibn Majan Namah hadis 3.221 Disampaikan oleh sahabat bernama Jabir bin Abdullah Jabir bin Abdullah Saya bacakan bahan hadisnya Kata beliau Menyampaikan Saya pernah melihat Rasulullah Rasulullah Saat akan menyebeli hewan kurban Rasulullah al-Qibla Tentikan Beliau menghadapkan hewan kurbannya Ke arah Qibla Sunnah yang pertama Jika ada seseorang yang ingin berkorban Adizim Sunnah pertamanya Saat menyebeli Itu hadapan dulu ke Qibla Tolong teman-teman panitia yang mau berkorban nanti ya Jangan pilih tupang jabal sembarangan Karena kehilangan tahapan sunnahnya Dan karena kepahalanya Kalau orang meninggal kepala di kanan Baik ya Kalian-kalian Baik selatan Kalau hewan Kepala di utara Dan harapan ke Qibla Terus disembeli Nah sebelum menyembeli ini Semua kalah kemudian Beliau mengatakan Ini sunnah yang kedua Allahumma hadhamin muhammad Ya Allah tolong terima korban ini Dari muhammad Wa alim muhammad Dan dari keluarga besarnya muhammad Wa umat muhammad Dan dari umatnya muhammad Baik Tiga kalimat ini Kata parah udama Mengandung beberapa hukum Satu Allahumma hadhamin muhammad Ya Allah tolong terima ini Dari muhammad Jadi satu korban Parah udama Boleh Boleh berkorban Satu hewan Apapun itu yang disyariatkan Boleh kambing Kambing sapi pun takut Pembangun presiden republik indonesia Fajokowi Untuk satu orang Satu Sebaliknya yang kedua Wa alim muhammad Dan untuk keluarga besarnya muhammad Ini menunjuk Boleh Jika misalnya bapak ibu Misalnya Saya baru punya kemampuan Beli kambing satu Tapi saya ingin di keluarga Saya korban ini Umumnya orang Maaf itu suka bergantian Tahun ini Bapaknya Besok ibunya Besok kakaknya Adiknya Itu Kalau menurut hadis Tidak usah begitu Niatkan saja untuk satu keluarganya Boleh Saya Adi Hidayat Punya istri Punya dua orang anak Kemudian saya katakan Mungkin lah Korban atas nama keluarga Adi Hidayat Maka istri saya masuk Dua anak saya masuk Lagi Sah hukumnya boleh Boleh Awas Awas Nabi mempraktekan Sahabat mengiyakan Ulama Ijma' di sini Tidak ada perbedaan pendapat Diboleh satu hewan Ditujukan untuk satu keluarga Ya Sah hukumnya Baik Kemudian Satu hewan ini apa saja Boleh kambing Boleh shafi dan sebagainya Nah kalau misalnya Ingin dibagi dari hewan Atau saya punya ustaz bagaimana Di rumah ada empat orang Boleh gak setiap orang yang satu-satu Boleh-boleh saja Silahkan Sah Saya keluarkan empat hewan Saya bagi di beberapa daerah Boleh Tapi juga Yang punya satu hewan Boleh untuk satu keluarga Sah hukumnya Untuk kambing Dari satu orang Untuk shafi Dari beberapa orang Bagaimana Saya lagi ramai Satu shafi gak boleh tujuh Terus satu ya Ah shafi itu Boleh dari satu orang Boleh dibagi tujuh bagian Hadisnya ada di hadis muslim Nomor hadis 1318 Yang satu lewat 18 menit Jadi jagi bin Abdullah Nah harnamah rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Yawmal hudaibiyyati Tapi pernah menyembeli Masa wa sallallahu alaihi 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 wa sallam Sekarang disini ada dua hukum Hukum pertama Baik Kita umat nabi Kita keluarga nabi Bukan Ya bukan istri nabi Saya bukan kemulakan nabi Itu bukan kemulakan nabi Tapi kita umatnya nabi Karena umat nabi itu bukan bagian keluarga nabi Yang dimaksudkan pada yang kedua tadi Pribadi nabi Keluarga nabi Umat nabi kan Ini menunjukkan hukum Boleh berkorban Yang terselamakan orang lain Modanya dari kita Ada ARP Ada security Misalnya ya Ada teman-teman tetangga Korban yang belum punya Biar saya yang sediakan Kekambingnya dari saya Terselamakan kamu Itu boleh Dan pahalanya dapat Luar biasa Yang kedua Hukum ini sekaligus menunjukkan Kebolehan berkorban Untuk orang yang telah tiada Ini semakin semuanya Baik Saat nabi menyebutkan umat Nyebakan keluarganya Orang keluarganya Masih hidup semua Ya Sayyidah Khadija sudah meninggal Tadi nabi mengatakan itu Ibu dan ayah Ini Amr bin Yassir Setawakan Bapak ibu mohon maaf ya Amr bin Yassir itu Di awal-awal masa Islam Mempertaruhkan orang tua Yang nyawanya Hanya untuk nalik Di masa nabi Jadi Ketika ketahuan Singkatnya diajak Diambil ketiganya Diinterogasi Oleh pejabat-pejabat Yang rumahnya sekarang Posisinya Di depan hotel Hilton itu Ada tempat kipas Satu Satu lagi itu Parlemen Kores Dulu posisinya Kalau tidak berubah Itu mereka merencanakan Banyak keburukan Diambil Diikat tiga-tiganya Pertama bapaknya dulu Irta Ketika bapaknya Ahad Tidak Lalu yang Ahad Paket diikat Dua tangannya Dua kakinya Ibu dan kuda berbeda Semua Semua kudanya Mahabdia berlari dengan kencang Kemudian Tangan Kakinya putus Ibu dan anak Yang disuruh melihat Dagunya di muka Matanya Kemudian Ibunya ditadikan Itu di Murtek Kata ibunya Ahad Tidak Yang disuruh Itu ditusuk Apakah Sampai Mengandung Jadinya dikeluarkan Itu Dan Isra Maliyah Amal Itu dibiarkan oleh mereka Tidak di eksekusi Mereka kira Biarkan Dia akan gila Meninggal dengan gila Dan jadi pelajaran Misal Hukumatnya Muhammad Supaya Dia tinggal Dengan agama mereka Seperti Dia itu gila Tapi dengan Israa Alhamdulillah Amal tetap Sehat Tetap baik Dan dapat Beri Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Yang paling Menarik Ini dua orang Ingin ikut Ta'lim Nabi Sahabat Nabi Tinggal di zaman Nabi Mau belajar Sini Sudah mengorbankan Nyawa Suasananya Sulit Ini kita sekarang Masya Allah Enak ta'limnya Nyaman Bukan sahabat Nabi Tidak harus Berparung dengan Nyawa Segala terfasilitasi Belum mau belajar Juga Tapi poinnya Mereka semua Oleh Nabi Disabutkan Umat Muhammad Ya Allah Untuk umat Yang selama hidupnya Belum bisa Kurban Kata para hulam Disepakat semuanya Dan tidak ada Perbedaan Pendapat disini Ijmat Kebolehan berkorban Di atas namakan Pada yang telah wafat Itu sah Hanya Imam Assyafi'i Memberikan catatan Kata Imam Assyafi'i Ditekankan Adanya pesan Atau wasiat Kalau tidak ada Pesan atau wasiat Imam Assyafi'i Mengatakan Tidak berlaku Tapi tiga imam yang lainnya Abu Haditha Imam Balik Imam Ahmad Al-Hambal Mengatakan Tidak harus ada pesan Karena tradaksi hadithi Tidak menunjukkan itu Boleh Hukumnya boleh Tidak ada perbedaan Pendapat disini Termasuk misalnya Senakah Atas nama yang wafat Boleh Dan tolong cerdas Punya modal sedikit Amalan yang kira-kira Pahalanya banyak Anda punya 50 ribu Bisa Berikan mushaf Mushaf Simpan di masjid Sudah Begitu dibaca oleh orang Anda pahalanya dapat Setiap puluh Sepuluh kebaikan Kalau ingin berserah Atas nama orang tua Boleh Simpan di masjid Dia bacakan Dapat pahalanya Coba pesan saya Tidak usah dikasih foto Tidak usah ditulis Seperti tidak ada Dia ada yang sudah simpan di masjid Antara anda dengan Allah Selesai Baik Tapi tidak bisa dikiaskan Dengan amalan lain Hanya ini saja Karena impaksis Khusus Saya ingin sholatlah Dihadiahkan untuk Almarhum Misalnya ayah Itu tidak bisa Karena ada amalan-amalan Yang tidak bisa dikiaskan Dengan yang lainnya Kelas bu ya